Intro AK-47 menyandang gelar senapan serbu paling populer di dunia yakni dalam hal jumlah senjata yang diproduksi dan digunakan ada sekitar 75 juta AK-47 yang tersebar di seluruh dunia Jika ditambah dengan berbagai varianya, jumlahnya mencapai lebih dari 100 juta Ada banyak sekali varian-varian atau senjata turunan dari AK-47 baik yang dibuat oleh Uni Soviet kemudian Rusia dan yang dibuat oleh negara lain Dalam video ini, kita akan membahas senjata-senjata yang merupakan turunan dari AK-47 Tapi, yang akan kita bahas hanya senjata yang dibuat di Uni Soviet dan Rusia Kita mulai dari generasi pertama AK-47 Generasi pertama inilah yang disebut sebagai AK-47 AK merupakan singkatan dari Avtomat Kalashnikova AK-47 merujuk pada tahun diciptakannya senjata tersebut Pengembangannya sendiri dimulai dari tahun 1945 Dan akhirnya selesai dan diuji coba pada tahun 1947 Pada tahun 1948, senjata ini mulai diproduksi massal dan digunakan Angkatan Persenjata Soviet Generasi pertama AK-47 masih diwarnai berbagai trial dan pengembangan Sehingga terdiri dari beberapa varian yang disebut sebagai tipe Tipe-tipe tersebut adalah Tipe 1 diproduksi tahun 1948 Tipe ini menggunakan receiver yang dibuat dengan proses stamping yakni plat baja yang dibentuk dengan dipres Tipe 1 terdiri dari tipe 1A yang menggunakan popor kayu dan tipe 1B yang memakai popor lipat dari besi yang dilipat ke bawah Namun, karena proses stamping ini masih kurang sempurna banyak jacat pada AK-47 tipe 1 ini Karena kekurangan pada tipe 1 proses produksi receiver diganti dengan proses milling dari baja tempa Lahirlah tipe 2 yang mulai diproduksi tahun 1951 Tipe 2 juga terdiri dari tipe 2A dan 2B yang masing-masing berpopor kayu dan popor lipat Versi final dari AK-47 dengan mild receiver adalah tipe 3 yang mulai dibuat tahun 1955 Receiver tipe 3 ini dibuat dengan proses milling dari bahan blok baja AK-47 tipe 3 inilah yang banyak ditemui di mana-mana Pada tahun 1959 dibuat kembali tipe menggunakan proses stamping Proses stamping yang lebih modern dan sempurna membuat senapan tetap bisa sekuat yang dibuat dengan proses milling namun dengan bobot yang jauh lebih ringan dan biaya produksi yang lebih murah Varian tipe 4 ini kemudian disebut sebagai AKM Singkatan dari Avtomat Kalisnykova Modernist Zero Vanity atau AK yang dimodernisasi Receiver AKM dibuat dari plat baja setebal 1mm yang dirangkai dengan rivet Varian AKM ini kemudian diproduksi secara massal baik oleh Uni Soviet sendiri maupun negara lain baik dengan lisensi resmi ataupun tanpa lisensi Dengan metode stamping, proses pembuatan AKM ini lebih mudah lebih cepat dan biaya produksinya lebih murah Ciri khas AKM yang mudah dikenali adalah pada mocong senjata terdapat muzzle brake yang berbentuk seperti bambu runcing Muzzle brake ini mencegah laras bergerak naik akibat recoil yang disebut sebagai muzzle climbing Baik AK-47 dan AKM, keduanya menggunakan kaliber yang sama yakni 7,62x39mm Pada tahun 1974, Uni Soviet mulai mengganti senjata AK-47 dan AKM dengan senjata baru yakni AK-74 AK-74 menggunakan amunisi yang sama sekali baru yakni kaliber 5,45x39mm Amunisi dengan kaliber yang lebih kecil ini tentunya lebih ringan sehingga prajurit dapat membawa amunisi dalam jumlah lebih banyak Popor, grip, dan handguard AK-74 dibuat dari bahan yang lebih modern Meskipun varian produksi awal masih berbahan kayu sebagai mana AK-47 namun kemudian diganti dengan bahan sintetis yakni plastik dan fiberglass Magasin juga dibuat dari bahan polimer sehingga lebih ringan Pada tahun 1980, diperkenalkan magasin baru yang berbahan plastik ABS dengan diperkuat komponen plat baja Ciri yang menonjol dari AK-74 adalah di bagian moncong senjata terdapat Muscle brake yang berbentuk expansion chamber dengan dua lubang besar di kanan dan kiri Selain AK-74 standar, terdapat beberapa varian dari AK-74 yakni AKS-74 Huruf S adalah singkatan dari sekelat noi yang berarti lipat Ini adalah varian AK-74 dengan popor lipat AKS-74U Tambahan huruf U adalah singkatan dari ukur jani yang berarti pendek Jadi ini adalah AK-74 dengan popor lipat dan laras yang lebih pendek Pada tahun 1991, dilakukan modernisasi desain AK-74 dengan beberapa perubahan kecil pada desain dan bahan popor Popor menggunakan bahan kombinasi fiberglass dan polyamida Varian ini disebut AK-74M Ada lagi varian yang menggunakan peluru subsonik dan dilengkapi dengan berdam suara yakni AKS-74UB Huruf B adalah besumni yang berarti senyap Untuk menembus pasar ekspor ke negara-negara yang menggunakan amunisi standar NATO Pada tahun 1994, Rusia memperkenalkan AK-seri 100 AK-seri 100 pada dasarnya adalah AK-74M yang menggunakan kaliber standar NATO yakni 5,56x45mm Meskipun demikian, diantara varian AK-100 dibuat juga yang menggunakan amunisi kaliber Rusia yakni 7,62x39 dan 5,45x39mm Varian-varian AK-seri 100 adalah sebagai berikut AK-101 varian standar dengan kaliber 5,56x45mm Meskipun popor senapan ini sekilas seperti popor tetap Namun sebenarnya popor ini bisa dilipat Kemudian AK-102 Varian laras pendek dari AK-101 Jika AK-101 panjang larasnya adalah 415mm Maka laras AK-102 panjangnya hanya 314mm AK-103 Senjata ini pada dasarnya adalah AK-74M Namun menggunakan amunisi seperti AK-47 yakni 7,62x39mm AK-104 Varian kerbin dari AK-103 Ini berarti AK-104 menggunakan laras yang lebih pendek yakni 314mm seperti pada AK-102 AK-105 merupakan varian kerbin dari AK-74M Karena merupakan kerbin dari AK-74M AK-105 menggunakan amunisi sebagai mana AK-74 yakni 5,45x39mm Selain AK-101 hingga AK-105 Terdapat AK-107 dan AK-108 Tetapi kedua senjata ini bukan satu seri dengan AK-101 hingga 105 Ini karena mekanismenya berbeda yakni dengan adanya tambahan mekanisme untuk menghilangkan recoil atau hentakan AK-107 menggunakan mekanisme balance automatic recoil system atau BARS Mekanisme ini terdapat di bagian atas senjata berupa batang yang bergerak berlawanan arah dengan gerakan bolt Dengan adanya gerakan yang berlawanan arah ini Maka keduanya saling meniadakan hentakan Mekanisme ini mirip dengan yang digunakan pada AEK-971 dan AU-38 AK-107 menggunakan kaliber 5,45x39mm Sedangkan AK-108 memakai amunisi standar NATO yakni 5,56x45mm Pada tahun 2006, pemerintah Rusia memerintahkan perusahaan Ismash untuk membuat senjata berpasis AK untuk digunakan dalam operasi khusus Dibuatlah varian AK yang menggunakan peluru kaliber 9x39mm Peluru ini merupakan peluru subsonik karena digunakan untuk senjata berperdam Senjata tersebut adalah AK-9 AK-9 digunakan oleh unit-unit khusus terutama untuk pertempuran jarak dekat atau pertempuran di dalam ruangan Pada tahun 2009, dilakukan modernisasi desain terhadap varian AK-100 sehingga menjadi AK-100M Modernisasi ini diantaranya penggantian popor menjadi popor lipat teleskopik dan penambahan pekatini rail sehingga lebih mudah dipasangi alat bedik optik dan aksesoris lainnya AK-100M ini kemudian disebut sebagai seri AK-200 Varian-varian AK-200 pada dasarnya adalah modernisasi dari tiap-tiap varian AK-100 Varian AK-200 adalah AK-200 merupakan modernisasi dari AK-74M AK-201 dan 202 masing-masing merupakan modernisasi dari AK-101 dan AK-102 Lalu, AK-203 dan AK-204 adalah modernisasi dari AK-103 dan AK-104 AK-205 adalah modernisasi dari AK-105 Kalasnikov terus memordinisasi desain senapan serbunya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman terutama agar senapan serbu yang diproduksi dapat dipasangi alat bedik optik dan berbagai aksesoris dengan mudah Untuk itu, dikembangkan varian yang disebut sebagai AK-12 Pada tahun 2010, nama AK-12 sudah disebut-sebut meskipun pada saat itu yang ditampilkan sebenarnya adalah AK-200 Proyek pengembangan AK-12 sebenarnya baru dimulai pada tahun 2011 Setelah menjalani serangkaian uji coba dan perubahan desain Pada tahun 2016, diputuskan desain akhir dari AK-12 Desain ini berbasis AK-400 yang merupakan senjata prototip AK-12 menggunakan kaliber 5,45 x 39 mm Sama seperti AK-74 Popor AK-12 menggunakan popor collapsible atau retractable Yakni, popor yang bisa dipanjang-pendekkan dengan sistem teleskopik Selain popor yang seperti pada M4 Versi yang lebih baru menggunakan popor berbentuk L Yang selain bisa dipanjang-pendekkan juga bisa dilipat ke samping Update berikutnya, popor ini dilengkapi dengan jikraiser atau sandaran pipi Pikete nirel untuk memasangkan optik dan aksesoris Terdapat memanjang di bagian atas Serta di bagian bawah dan samping pada handguard depan Handguard depan, grip, dan magasin Menggunakan ban plastik atau polimer Muscle brick masih menggunakan tipe seperti AK-74 Dengan modifikasi bentuk seperti gerigi di bagian ujung AK-12 mulai resmi digunakan militer Rusia sejak tahun 2018 Selain AK-12 standar, terdapat juga AK-12K dengan laras yang lebih pendek AK-12 yang menggunakan peluru kaliber 5,45 x 39 mm Kemudian dibuat varian lain dengan peluru seperti AK-47 Yakni 7,62 x 39 mm Varian ini kemudian disebut sebagai AK-15 Sama halnya seperti AK-12, AK-15 juga memiliki varian kerbin atau laras pendek Dengan nama AK-15K Untuk memenuhi pasar ekspor, dibuat juga varian dengan kaliber standar NATO Yakni 5,56 x 45 mm Varian ini diberi nama AK-19 AK-19 sejak awal menggunakan kolipsibel stok berbentuk L Seperti pada AK-12 update Perbedaan lainnya, muscle break pada AK-19 berbentuk birthgates Varian terbaru senjata Kalasnikov adalah AKV-521 Senjata ini pertama kali diumumkan melalui sosial media Kalasnikov Concern pada tahun 2020 AKV-521 didesain tim yang dipimpin oleh Valentin Vlasenko Meskipun masih berbasis mekanisme Kalasnikov, tetapi ada perbedaan besar dalam konstruksi senjata ini Pada AKV-521, laras terpasang pada receiver bagian atas bukan bawah seperti pada AK-47 dan lainnya Konstruksi ini mirip seperti pada senapan serbu FNJ atau SG-550 Senjata ini dilancang lebih modular dari varian-varian AK terdahulu Seperti halnya varian-varian sebelumnya, AKV-521 juga akan dibuat dalam berbagai kaliber Yakni 5,45x39mm, 7,62x39mm, dan 5,56x45mm Itulah varian-varian dari senjata Kalasnikov Sampai jumpa Sampai jumpa